Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Petani Kota Kali ini saya akan mencoba membuat perangkap hama Khususnya untuk lalat buah pada tanaman cabai Produk yang digunakan yaitu lem metilat dari NASA Ada pun bahan-bahannya yang digunakan Bisa menggunakan sikat gigi ataupun kuas Lem metilat dan juga botol bekas Baik langsung saja kita coba membuatnya Kita oleskan lem metilat ini di seluruh bagian botol mengelilingi Agak tercampur rata Perangkap buah ini bisa digunakan untuk hama-hama seperti Hama apit, kutu putih, serta lalat buah Nanti kita akan coba pasang di tanaman cabai kita yang sudah kita tanam Kita oleskan ke seluruh bagian agar merata kuningnya Warna kuning ini menarik bagi hama-hama seperti lalat buah dan juga kutu Semoga mereka nanti akan tertarik dan menempel di lem tersebut Kita tahu bahwa hama lalat buah bisa mengurangi hasil panen pada tanaman cabai dan juga tanaman-tanaman lainnya Terima kasih telah menonton! Hasil dari pemasangan perangkap lalat dan juga kutu Di sini terlihat baru beberapa menit saya pasang sudah terlihat ada lalat yang nempel Saya mencoba memasang dua perangkap Yang satu memakai botol bekas air mineral dan satu lagi botol bekas pupuk Dan hasilnya memang lebih bagus menggunakan botol bekas pupuk Karena warna kuningnya lebih terlihat cerah dan itu mengundang lalat-lalat untuk menempel Sedangkan botol bekas air mineral tidak terlalu kuning Tapi masih ada saja yang menempel di botol tersebut Oke terima kasih atas perhatiannya Ikuti selanjutnya video-video yang kami tampilkan di channel Petani Kota Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh